Intro Assalamualaikum teman teman Selamat datang di Sansan TV Di belakangku Ini ada tank ukuran 120x50 teman teman Dan ini dihuni bukan cana Bukan cana maru ya Ini ada beberapa ekor ikan Ada silver dollar Ada paris bati Dan juga ada nelom Ada juga wadah teman teman Hari ini tuh aku main ke tempat teman Dia punya toko namanya Tondil Fish teman teman Nah kalian bisa cari di Gmap Tondil Fish Untuk kalian yang ada di Sleman Barat Kalian bisa datang ke sana Nah tadinya sih aku main main teman teman Aku main main ke sana Terus kok lihat ada ikan predator Yang harganya ya gak terlalu mahal Tapi juga bukan ikan murahan Dan tentu saja ini bukan ikan asli Indonesia teman teman Ini ikan asli dari Amazon Nah ini Ini sedang aku aklamasi teman teman Aklamasi itu jadi pengenalan suhu Suhu yang ada di tank ini Dengan suhu yang di dalam plastik Itu biar disamakan dulu teman teman Jadi tujuannya biar si apa Si ikan itu tidak sok atau tidak kaget Dengan suhu yang ada di tank Biasanya karena suhu di tank ini lebih dingin Terus juga biar ikannya tidak teler teman teman Nah kembali lagi ya Tadi sih aku ke Tondil Fish Dan disana ada macem macem Ada stewarti juga disana Ada juga jumbo auranti Terus ada juga macem macem ikan koi Ada pulkra Tadi ada juga arowana super red teman teman Dan tempatnya sih Lumayan ya lumayan berlekok-lekok Tapi bisa ditemukan dengan Gmap Nanti link Gmap nya Aku taruh di deskripsi Kalau kalian penasaran dengan Tondil Fish Dan juga aku kasih nomor WA nya di deskripsi juga ya Oke balik lagi kesini teman teman Aku borong dua ekor Ukuran segini Lima atau enam jarian Borong dua ekor Dan karena aku punya satu ekor yang lagi ngumpet disini Dia stres Karena takut Ada pendatang baru yang segede dia Biasanya dia jadi rajanya disini teman teman Nah ini aku sudah aklamasi sekitar setengah jaman teman teman Dan sepertinya sudah cukup untuk Kita keluarin di tank ini Dan kita lihat apa yang terjadi Apakah dua ini Albino Oscar Albino ini akan bertarung dengan satu ekor Oscar Batiku ini Yuk kita lepasin ya Ini settingnya dari aquarium ini teman teman Ya lucu ya Ini tank predator lucu karena aku kasih tumbuh-tumbuhan jadi-jadi ya Tumbuhan plastik disana disana ini ada tongkorak-tongkorakan Seperti ini Dulu nya ini kan buat ikan piranha tapi ikan piranha kemudian dijual Terus aku set seperti ini Lalu aku kepikiran nih kasihan ini kalau ini enggak ada temennya Terus aku beli inilah Oscar Albino Jumbo teman teman Biar seimbang dengan ini Ini sudah lama ikut aku ini dari kecil segini sampai seperti ini dan sebenarnya ini ikan yang aku ikan tirikan teman teman bukan anak tirikan ya Ikan tirikan karena ini jarang sekali aku urus Terus ini juga Albino juga karena kadang sering lupa ngasih makan terus juga fokusnya ke ikan cana teman teman Tapi kemudian wah kasihan juga ya akhirnya pirahnya aku lepas aku jual maksudnya aku jual Ininya tak set baru ini masukin disini Kita kasih teman untuk Oscar Batik ini ya Semoga saja mereka tidak bertengkar Karena Oscar Oscar ini salah satu yang gemar bertengkar dan karakternya sedikit nakal teman teman Kemarin aku kasih dua ekor sapu-sapu segini Baru dua hari sudah hilang semua karena dimakan sama ini Rajanya dari sini makanya dia sedikit gelisah karena kedatangan dua ekor jenisnya Oscar Albinos yang sama besar Kita lepasin ya karena ini sudah diaklamasi sekitar tiga puluhan menit teman teman Kita lepasin satu dulu ya Oh ya setelah diaklamasi ini teman teman biasanya kalau sebelum dimasukin di tank biasanya 20-30% dari air yang ada di tank ini aku campur dulu dengan air yang ada di plastik di dalam plastik Biasanya untuk pengenalan air dulu baru kemudian kita lepaskan Nah seperti ini Biar sama baru kita lepaskan Yuk Bismillahirrahmanirrahim Ayo kamu hidup di sini ya Satu sudah masuk Satu lagi ya ini sedikit bocor tadi airnya Lihat kan ini kemocor teman teman ini Ini yang ini emang rada nakal ini dia langsung ngejar Tuh Iya kan dia langsung Langsung modenya bertarung ini Semoga saja kalau dua mungkin bisa bertarung salah satu pasti akan kalah Tapi kalau tiga kita coba ya Semoga aman-aman saja Apalagi yang dua ini sudah saling kenal di lingkungan sebelumnya Yuk masuk yuk masuk tolong yuk Untuk Oscar ini Ini pakanya gampang teman teman Apa aja mau Kadang aku kasih pelet juga mau Terus juga kasih udang juga mau Cacing apalagi Wuh tuh lihat tuh Ini emang sedikit rada barbar ini ikanku yang ini Kelihatan gak ya Kelihatan ya Ini emang sedikit barbar yang ini Tapi yang ini dia sudah kenal di lingkungan yang sebelumnya Cuma yang ini ikanku yang baru ini dia Tuh Mungkin apa ya Mungkin satu jam dua jam Mereka bisa saling mengenal lah Tuh mulutnya ini teman teman Wuh dikejar terus tuh Ini yang satu dorong-dorong terus ini Karena mungkin dia merasa penguasanya disini kan Tiba-tiba kok ada ikan lain seukuran dia dateng gitu Dan sementara mereka masih stres Puh didorong-dorong kan Didorong-dorong sama dia tuh Lihat tuh Mulutnya udah Mangap Pengen bertarung Semoga saja mereka bisa cepat akur ya Sabar dong Sabar dong Mungkin habis ini kita kasih makan ya Kita kasih makan biar mereka juga lebih tenang Kalau Dalam perut yang Perut yang kenyang teman teman Karena sekarang mereka lagi lapar Dan semoga ikan yang lain aman ya Ikan-ikan yang ini Semoga saja tidak dimakan sama Oscar nya Ini kalau aku tidak salah ini Albino Albino batik teman teman Karena hampir sama ya Ini sama ini kan sama ya Coraknya Karena ada beberapa Jenis Oscar Ada Oscar Paris Ada Oscar Batik Ada Oscar Tiger Dan ada yang Oscar Slayer juga teman teman Kalau Slayer itu Dia siripnya lebih panjang Tuh lihat tuh Ini emang Emang galak ini Eh Kok gitu sama temannya Ayo Enggak boleh gitu loh Aku enggak tahu jenis kelaminnya apa ini Tapi Cara Mengenalinya sih Sepertinya hampir mirip dengan Ikan nila teman teman Kita lihat Apa ya Di bawahnya ini Ada Kayak apa ya Kayak Anusnya gitu Itu biasanya Ada Perbedaan antara jantan dengan betina Kalau secara detail aku tidak begitu paham teman teman Tuh Dia saling gesek ini Ini kalau ikan cana Habis gesek gitu mereka langsung bertengkar Gigit gigitan kepala Gigit gigitan ekor Sampai hancur semua Ini bagaimana ini Kayaknya kok Yang hitam ini galak sekali Ini Ini udah Ikut aku hampir berapa ya 8 apa 8 apa 9 bulan ini teman teman Tapi emang Tak anak tiri kan Karena jarang sekali aku expose Cuma awal awal aja Pas dia masih kecil Aku pernah bikin video tentang dia Coba kita kasih makan ya Kali aja mereka bisa lebih tenang Kalau dikasih makan Kebetulan aku tadi beli ikan nelom teman teman Ini aku tadi Sudah membeli bibit nelom teman teman Kita coba ya Kita coba lepasin ya Sekali aja mereka mau makan Langsung dikejar ya Sama yang hitam Karena emang yang hitam ini sedikit babar Eh babar Sedikit barbar teman teman Karena merasa dia yang paling Paling gede disini sebelumnya Terus juga Dari dulu Masih kecil juga dia Tidak pernah mengenal Ikan Oscar yang lain Makanya Jadi sedikit Apa Sedikit nakal dia Karakternya ini Kayaknya belum mau makan mereka Ini yang hitam Teralihkan dengan Kedatangan Dua ini Dua jenisnya Semoga Semoga dalam waktu dekat Mereka bisa Ini ya Mereka bisa Rukun teman teman Selalu diserang terus dia Yang putih itu sama yang hitam itu Emang Bener bener nakal ini Selamat menikmati Tuh liat tuh Dia masih Dia masih Belum bisa akur Karena baru beberapa detik Yang lalu ya Sudah tak kasih Makan Sepertinya Dia sudah mulai Mau cari makan teman teman Ini tak kasih Anakan seperti ini Ini anakan Nelem ya Bukan anakan Ikan mas Dan semoga Ikan-ikan yang lain Juga aman Karena memang Ikan Oscar ini Ikan yang Opportunis teman teman Apa aja yang ada Di depannya Pasti dimakan Sama dia Dan biasanya sih Aku kasih Pelet Lele Ikan-ikan ini Bahkan untuk Yang Palmas Albino itu Dia juga mau Makan Pelet lele Teman teman Sudah mau mulai Makan dia Mau ngejar-ngejar dia Wush Itu tadi teman teman Aku beli Dua Oscar Jumbo Albino Di Tondil Fish Dan sudah Aku masukin di tank Sepertinya mereka Sedang Pengenalan Moga aja Dalam beberapa Waktu ini Mereka bisa akur Tidak saling bertengkar Dan ini juga Apa ya Ini juga menuruti Ada beberapa Hakuman yang kemarin Mas Bok jangan Ikan Canamaru Terus dong Ikan predator yang lain Nah Ini aku sudah ada Tiga Oscar Ini juga ikan predator Teman teman Dan termasuk keluarga Si Slit Teman teman Keren sih Oke ya Nanti Kita beli lagi Ikan predator Yang lain Kita masukin Disini ya Di tank Di tank Blankang Ini Oke Gitu aja Terima kasih Yang sudah Menonton Terima kasih Juga buat Tondil Fish Yang sudah Menjual ikannya Walaupun dengan Perjuangan Dan dengan Nego yang Lumayan Alot Akhirnya bisa sampai Di SanSanTV Juga Oke Terima kasih Assalamualaikum Jangan lupa like Share dan subscribe Terima kasih Bye Bye